Halo teman-teman, apa kabar nih semua? Tentunya sehat ya Dibarangi pagi hari kita harus berdoa Dengan doa masing-masing Mendapatkan rejeki, kesehatan, keharmonisan keluarga Kebahagiaan keluarga, oke? Saya selalu mendoakan teman-teman untuk sukses di bidang masing-masing Hari ini Entanggerang mau bikin kue Apem atau hak tungku putih Teman-teman mau tawar resepnya hari ini Yang baru datang ke channel Entanggerang Tolong subscribe dong Gratis, gak bayar Komen, oke? Saya ada ke teman-temannya dan disini resep-resepnya Ini bahan-bahan yang mau kita bikin kue ya Yang terdiri dari ragi instan Ragi instan 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Nanti minyak sayur saya pakai cuma 2 sendok makan Ini gula putih Gula pasir ya 200 gram Air pandan Ini air pandan saya pakai 600 ml Tepung beras 250 gram Tepung terigu 50 gram Nah ini yang harus kita adon dulu ya Saya memakai chopper mitoshiba Memakai adonan yang ini ya Memakai adonan yang ini Bukan yang ini Saya tidak memakai yang ini, oke Saya masukkan dulu Ini air Saya masukkan enggak semua dulu ya Saya mengadon pengembangnya dulu Secukupnya Saya masukkan tepung terigunya dulu Ini Ragi instan dan garam Ini ragi instan cuma 1 sendok teh aja ya Jangan terlalu banyak ya 1 sendok teh Garam Setengah sendok teh saya masukkan Ini gula Saya masukkan Enggak usah semua dulu Saya aduk pengembangnya dulu Kasih kembang, oke Sekarang sudah kembang Kalau kita enggak punya chopper Boleh kita aduk di Bicekomi mangkok ini aja Ya Tepung terigu Permipan Garam Gula 3-4 sendok kita masukkan Tambahkan air Biarkan dulu kita aduk sampai rata Baru kita Cemplungkan ke adonan ini ya Tepung kering Ini saya memakai tepung kering Bikin Pak Tongko yang Binyasai dulu Ada juga di video yang sudah lewat Pak Tongko warna-warni Memakai beras ya Itu giring beras sendiri Dan ini saya memakai tepung beras Kemasan Saya masukkan gula Yang enggak mempunyai chopper Boleh pakai tangan Aduh juga bisa ya Ini saya cuma mau bekerja Agak ringan aja Biar meringankan tugas Ini ya Di sini saya tambahkan langsung Minyak 2 sendok makan Kita masukkan airnya Air pandan Boleh Air kelapa Boleh ya Tapi air kelapa Kita mau rebus dulu Sampai mendidih Kalau tidak direbus sampai mendidih Takut dia Tidak Ini ya Takut dia cepat abasi ya Dia bisa basi Ini kita aduk Sampai rata ya Kita aduk Sampai rata Dan biar cepat kembang juga ya Saya taruh langsung aja Ke Base foamnya Oke tinggal tuang Kesini Kalau ini begini Enggak usah disaring lagi Sudah rata semua Yang penting gulanya Halus ya Kita aduk disini nih Gulanya halus Oh itu ada pandannya Nyikut ya Daun pandan nyikut Oke Ini kita diamkan dulu Ini kita diamkan sampai 5 jam ya Ini kita tutup Biarkan 5 jam Sekarang sudah 5 jam 4 jam juga boleh ya Kalau tidak sempat ya 5 jam lah Kita aduk terus ya Ini saya bikin warna putih aja Tanpa warna Kita aduk terus Sampai busanya Enggak ada Kita lagi menunggu Panci ini air Air Tunggu sampai mendidih ya Kita aduk terus Sampai ini Kan kelihatan busa-busanya ya Ini ya Kita aduk terus aja Aduh terus Aduh terus Sampai hilang ya Nanti kalau kita fokus Kan airnya belum mendidih Tempatnya Ya ini tempatnya Saya udah olesi minyak Langsung kita fokus aja Itu loyang 12 x 25 Nggak salah Ini airnya sudah mendidih ya Sudah mendidih Kita langsung aja tuang Pas satu loyang ya Langsung aja kita tutup Kita kukus lebih kurang 1 jam ya Dia mateng Nah sekarang sudah mateng Ya Saya mau dinginkan dulu Angkat dinginkan ya Kita potong ya Kita potong langsung Kita lihat tuh nah Poli-polinya bagus banget Seratnya ya Seratnya bagus banget Bagus-bagus banget Nah Cantik ya Cantik banget Kelihatan ya Seratnya ya Seperti sarang semut ya Lihat Bagus banget Lembut-lembut banget Cantik-cantik banget Tinggal temen-temen aja sendiri Mau kasih apa Mau kasih warna apa Mau kasih pandan juga boleh Pandannya harus di Blender dulu ya Nah Bagus ya Bagus seratnya Seratnya bagus-bagus banget Kelihatan tuh Tuh lihat Nah Ini sudah selesai kuenya Ya Temen-temen mau tahu resepnya hari ini Tonton saya selesai ya Tunggu menu ini selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya